Intro Kalau kata William Shakespeare sih, apalah arti sebuah nama ya Wonder People? Mungkin menurut Shakespeare, nama itu gak begitu penting. Tapi ternyata bisa merepresentasikan suatu hal Wonder People. Misalnya saja soal makanan. Nama makanan yang satu ini bisa dibilang unik dan bisa juga sih disebut nyeleneh. Kira-kira kenapa bisa dinamain kayak gitu ya? Kerupuk melarat cirbon. Kerupuk memang sudah jadi makanan yang khas banget bagi orang Indonesia. Rasanya tuh gurih, garing, dan cocok banget dijadiin cemilan. Dimakan pakai nasi juga oke. Hmm, makanan berkuah juga oke. Kayak kerupuk yang satu ini, namanya tuh unik. Kerupuk melarat, khas dari cerebon. Disebut melarat karena gak digoreng menggunakan minyak kayak kerupuk pada umumnya. Tapi dengan pasir panas yang udah dibersihkan. Alasannya sederhana sih, karena harga minyak pada saat itu tuh sangat mahal. Dan pasir adalah solusinya. Warna kerupuk ini identik mencolok seperti pink atau kuning. Kalau ini namanya tahu gimbal semarang. Ini jadi makanan khas semarang. Karena terdiri dari campuran tahu, kol, tauge, telur, serta lontong. Tahu gimbal akan disiram dengan bumbu kacang yang khas karena menggunakan petis udang. Huh, wonder people. Nama gimbal di sini bukan diambil dari penjual yang punya rambut gimbal ya. Tapi gimbal artinya gorengan yang terbuat dari udang yang digoreng dengan tepung sampai garing. Beda lagi dengan yang ini. Namanya nasi kucing dari Yogyakarta. Untuk yang sering bolak-balik ke Yogyakarta, nasi kucing ini banyak banget ya di warung makan angkringan. Kita bisa pilih sendiri lauk pauk atau jenis sate sesuai dengan kesukaan kalian. Tenang aja, gak ada kucing yang teraniaya kok di sini. Namanya aja nasi kucing, tapi lauknya tidak terbuat dari daging kucing. Hanya porsinya saja yang lebih sedikit kayak makanan kucing sih. Lalu ini namanya roti ketawa. Jauh banget dari Medan. Kalau dilihat-lihat cemilan ini emang punya bentuk kayak kue onde-onde ya, wonder people. Karena ada taburan wijen di atas permukaannya. Nah, bedanya kalau makanan ini berbahan dasar roti, jadi lebih padat. Dan kalau kalian berpikir memakan roti ini akan membuat kalian ketawa, kalian salah besar. Cemilan ini namanya tuh roti ketawa. Kenapa? Karena belahan yang ada di permukaan ini terlihat seperti mulut yang lagi tertawa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.